Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. AC Milan dan Juventus sama-sama meraih hasil positif di Giornata ke-15 Liga Italia. Milan berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Benevento 2-0. Sementara Juventus juga sukses melibas Udinese dengan skor telak 4-1. Rahean positif itu menjadi modal berharga bagi kedua tim yang akan saling berhadapan di San Siro. Di pekan berikutnya, tepatnya 7 Januari 2021 mendatang. Big Match Milan kontra Juventus tak bisa dipungkiri akan menjanjikan tontonan yang menarik. Sebab Milan akan berusaha keras mempertahankan posisi puncak di daftar kelas men, sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan di Liga Italia sepanjang musim ini. Sementara di sisi lain, Juventus mengusung misi untuk tetap menjaga asam mereka mempertahankan gelar juara. Sekaligus misi balas dendam dari kekalahan 4-2 di pertemuan terakhir mereka dengan Milan. Dan sejalan dengan itu, dalam mewancar singkatnya bersama Sky Sport usai pertandingan melawan Udinese, bintang Juventus Cristiano Ronaldo secara singkat memberikan isyarat akan memberikan kekalahan pertama bagi Milan. Laga melawan Milan, kami akan memenangi laga di San Siro. Kata CR7 kepada Sky Sport seperti dikutip dari Football Italia. Cristiano Ronaldo memang sedang bersemangat karena baru saja melewati torehan gol yang dimiliki legenda berhasil pele. Dua golnya ke gawang Udinese membuat kapten timnas Portugal itu kini sudah mencetak 758 gol. Melewati pele yang mencetak 757 gol di laga resmi. Dan laga melawan Milan, selain mengusung misi kemenangan, CR7 juga mengusung misi pribadi. Sebab jika mampu mencetak minimal dua gol ke gawang Donnarumma, maka ia secara resmi akan tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Melewati rekor Yosef Baikan, pemegang rekor gol terbanyak saat ini dengan 759 gol. Oleh karena itu, Stefano Pioli harus mampu menemukan formula khusus untuk meredam pergerakan Ronaldo di pertandingan nanti. Di daftar kelasmen sementara Liga Italia musim ini, Milan masih menjadi penguasa dengan raihan 77 poin. Meninggalkan Juventus yang berada di peringkat kelima yang mengemas 27 poin. Sejumlah pihak pun lantas mengklaim bahwa pertandingan Milan kontra Juventus pekan ini merupakan penentuan gelar juara. Sebab selisih poin Milan dan Juventus saat ini terpot cukup jauh yakni 10 poin. Dengan demikian, jika Milan berhasil mengalahkan Juve, maka mereka akan semakin menjauh, dan peluang Bianconeri untuk mempertahankan gelar pun semakin menipis. Akan tetapi, pelatih Milan Stefano Pioli memiliki pandangannya tersendiri. Menurut Pioli, Juventus masih merupakan favorit untuk menjuarai Liga Italia. Keunggulan 10 poin atas Juventus tidak dianggap Pioli sebagai jarak yang lebar, mengingat musim kompetisi masih panjang sehingga segala sesuatu masih bisa terjadi. Selain itu, Pioli juga tidak menganggap Milan sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Liga Italia musim ini. Karena menurutnya masih ada 3 tim yang lebih baik dari Milan, yakni Juventus, Inter, Milan, dan Napoli. Saya pikir akan menjadi pertandingan hebat antara 2 tim dalam kondisi yang sangat baik. Saya terus mengatakan Juventus, Inter, dan Napoli adalah tim terkuat di Liga Italia, sedangkan kami hanya terus melangkah. Pertandingan nanti tidak akan menentukan atau meneruskan tongkat Estafit apapun. Juventus memenangkan 9 gelar terakhir dan tidak jauh di belakang kami, kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia. AC Milan akan menjamu Juventus di San Siro, tepatnya 7 Oktober 2021 mendatang. Jelang beachmate tersebut ada beberapa kabar terbaru yang sempat kami rangkum hari ini, terkait kondisi skuad masing-masing tim. Di kubu Bianconeri, Andrea Pirlo mengindikasikan tidak bisa menurunkan Alvaro Morata, karena mengalami masalah otot dalam sesi latihan. Pirlo juga kehilangan Bekiri Alexandro yang terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, Juventus mendapat kebar bagus dengan kembalinya Juan Cuadrado dan Adrian Rabiot, usai menjalani sangsi larangan bermain. Sementara di kubu Milan, Pioli dipastikan belum bisa menurunkan selatan Ibrahimovic yang belum fit dari cedera betis. Hal yang sama juga berlaku pada Ismail Benazer, Matteo Gabia, dan Alexis Salimekars. Pioli juga tidak bisa menurunkan San Antonio Ali yang mendapat sangsi larangan bermain, usai mendapat kartu merah di pertandingan melawan Benevento. Kabar baiknya, Pioli sudah bisa menurunkan Theo Hernandez di pertandingan ini. AC Milan dikabarkan telah melayangkan penawaran resmi untuk memboyong plemengar helas Verona Matias Sakanyi. Dilansir dari laman Sempre Milan, Rossoneri mengincar Sakanyi sebagai langkah antisipasi terkait situasi yang dialami beberapa gelandang serang mereka. Saat ini Milan memang memiliki sejumlah pemain yang bisa bermain di posisi treku artista, dengan hakkan Calanoglu sebagai pilihan pertama. Namun perpanjangan kontrak pemain asal Turki itu saat ini juga belum menemui titik terang, sehingga ia masih berpotensi meninggalkan Milan di akhir musim nanti. Selain Calanoglu, Milan masih memiliki Ibrahim Dias, namun pemain asal Spanyol itu masih berstatus pemain pinjaman. Sementara Jens Peter Hoge yang bisa dipelot sebagai gelandang serang sejatinya adalah seorang pemain sayap. Masih ada puluhan Rade Kronits yang pernah dicoba pioli di posisi tersebut. Namun pemain asal bosnya itu belum bisa memberikan banyak kontribusi. Oleh karena itu, dengan potensi akan berkurangnya stok pemain di sektor gelandang serang, Milan mencoba memboyong Sakanyi dari Verona dengan melayangkan penawaran senilai 12 juta euro. Jika berhasil menutup kesepakatan, Milan dikabarkan akan memberikan kesempatan bagi Verona menggunakan jasa sang pemain hingga akhir musim nanti. Sementara itu, dari data yang dirangkum dari transformat.com, Matiasa Ghani sepanjang musim ini tak pernah sekalipun absen di 15 pertandingan pertama Helas Verona di Liga Italia. Ia telah menyumbang 4 asis dan mencetak 4 gol sepanjang musim ini, termasuk gol akrobatiknya ke Gawang Spezia. Pada jendela transfer musim panas lalu, Milan resmi mendaratkan Sarno Tonali dari Brescia dengan status pinjaman berbayar plus opsi pembelian permanen. Kedatangan Tonali membuat manajemen Milan memutuskan melepas Tomasso Pobega ke Spezia dengan status pinjaman. Meskipun Spezia memiliki opsi pembelian permanen dalam klausul kesepakatan itu, namun Milan juga memasukkan opsi buyback sebagai langkah antisipasi untuk melindungi pemain mudanya tersebut. Di jendela transfer Januari ini, berbagai spekulasi pun berkembang bahwa Milan akan membulankan Pobega secepatnya, menyusul krisisnya di liri tengah yang dialami tim Aswan Stefano Pioli. Namun laporan Calcio Mercato menyebutkan bahwa spekulasi kembalinya Pobega di bulan Januari ini tak akan bisa terwujud, sebab klausul perjanjian yang disepakati mewajibkan Pobega bermain untuk Spezia hingga akhir musim ini. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan manajemen Milan untuk menilai apakah sang pemain layak menjadi bagian dari skuad Milan musim depan. Terima kasih telah menonton!